Cerita di balik final UCL 2008, bukti bahwa Cristiano Ronaldo bukan pemain egois. Karena ekspresinya di lapangan, Cristiano Ronaldo sering dituding sebagai pemain yang egois. Ronaldo selalu ingin mencetak gol, selalu ingin menendang penalti, selalu ingin mengeksekusi tendangan bebas, selalu ingin jadi nomor satu. Kendati demikian, ternyata Ronaldo sebenarnya tidak se-egois itu. Mungkin mereka yang tidak mengenal Ronaldo sering salah persepsi karena tidak tahu apa yang terjadi di balik layar. Untuk sedikit memahami sifat asli Ronaldo, Owen Hargrives mengajak kita kembali mundur ke tahun 2008 lalu. Saat itu, Manchester United bertemu Chelsea di final Liga Champions, Hargrives bermain di tim yang sama dengan Ronaldo. Tugas tendangan bebas Kala itu ada pemandangan berbeda di lapangan. Setiap kalimu mendapatkan tendangan bebas di posisi yang menguntungkan, justru Hargrives yang maju jadi eksekutor, bukan Ronaldo. Tentu pemandangan itu membuat fansmu bertanya-tanya. Pasalnya, Ronaldo selalu dipercaya jadi eksekutor sejak berkembang dimu. Terlebih mereka memandang Ronaldo sebagai pemain egois, rasanya aneh melihat Ronaldo rela memberikan kesempatan pada Hargrives. Kendati demikian, Hargrives menegaskan bahwa yang terjadi justru sebaliknya. Ronaldo bukanlah pemain egois, bahkan Ronaldo sendiri yang meminta Hargrives untuk mengeksekusi tendangan bebas. Latihan bersama Seperti biasa, sebelum pertandingan para pemain mendapatkan kesempatan untuk melakukan latihan pemanasan di lapangan. Saat itu Hargrives memilih melatih tendangan bebasnya bersama Edwin van der Sar. Saya ingat melatih tendangan bebas sebelum duel final Liga Champions kontra Chelsea tahun itu. Saya di satu sisi, Ronaldo di sisi lain. Saya bisa mencetak 9 gol dari 10 kesempatan, ujar Hargrives kepada Metro. Dan Edwin kemudian mendatangi saya, Owen, jika kita mendapatkan tendangan bebas di final Liga Champions, Anda harus mengambilnya. Saya menjawab, saya tidak bisa mengambilnya dari Cristiano, itu Cristiano Ronaldo. Kerelaan Ronaldo Singkatnya, Hargrives sudah siap mengalah, tidak mau mengganggu ketenangan Ronaldo. Namun, justru Ronaldo sendiri yang mendatanginya dan menyerahkan tugas eksekusi tendangan bebas. Lalu kami memasuki ruang ganti, kami bersiap sebelum memasuki lapangan, tidak ada orang lain. Cristiano mendatangi saya dan berkata, Owen, jika kita mendapatkan tendangan bebas hari ini, itu milikmu. Saya sudah melihat latihanmu, imbu Hargrives. Dan itulah Ronaldo. Semua orang berpikir dia hanya memikirkan diri sendiri dan egois, tapi ketika Anda bagus melakukan sesuatu, dia orang pertama yang menyadarinya, tutupnya. Terima kasih telah menonton!